Sidang kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Batanghari dengan agenda eksepsi dari terdakwa terus berlanjut di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Mantan Kadis Kesehatan Batanghari tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan kondisi terdakwa mengalami gangguan kesehatan. Mantan Kadis Kesehatan Batanghari, Elvieni, tidak dapat menghadiri persidangan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada 8 Desember 2022. Ketidakhadiran terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa mengalami gangguan kesehatan. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni serta dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Bernat Pencahitan. Terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta Majelis Hakim menunda pembacaan eksepsi terdakwa dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan kurang baik dan sedang dalam proses perawatan. Tim penasihat hukum terdakwa Vivian Elsa membenarkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kesehatan yang sudah lama diderita terdakwa dan menyebabkan nyere hebat sehingga membutuhkan proses perawatan lebih lanjut. Yang selalu masuk, yang memang sudah punya riwayat sangungnya, dikarenasi Mio, dan dikarenasi terdakwa dikarenasi, kemudian ada sakit hernia yang diderita oleh Dr. Envi, dan itu yang sering nyeri. Jadi pada saat pagi-tagi dilihat oleh perawat, PAS, dan sudah peringasi juga dengan CPU, menyatakan bahwa memang Dr. Envi tidak siap untuk menghadiri persidangan karena dalam keadaan sakit. Iqbal Cik TV, Laporka